Ya saudara, guna menciptakan iklim yang sportif, Dewan Juri Kades Tangguh World Kabupaten Batanghari tahun 2024 mendegaskan selama proses penilaian, pihak Dewan Juri belaksanakan tugas secara objektif tanpa intervensi dari pihak penapun. Piala Bupati Batanghari Kades Tangguh World tahun 2024 saat ini masih terus berlangsung. Para Dewan Juri Kades Tangguh World mengatakan, selama proses penilaian, para Dewan Juri tentunya akan bertindak adil dan bersikap secara objektif serta menutup segala kemungkinan intervensi dari pihak manapun. Lebih lanjut, seolah seorang Dewan Juri pada Kades Tangguh World Kabupaten Batanghari tahun 2024, Akmal Yusuf, juga menjelaskan dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan visitasi atau kunjungan langsung ke desa peserta Kades Tangguh World tahun 2024. Selama hari ini, kami menerima kategori dari siapapun. Saya kira kami berada di Kades Tangguh World, dan kami berada di Kades Tangguh World tahun 2021. Kita punya semangat bersama untuk menerima kategori dari Kades Tangguh World dan kompetitif. Memang kita harapkan di depan para Kades Tangguh World dan kompetitif, Kades Tangguh World dan kompetitif, bisa disusulkan untuk menjauhkan kualitas. Tapi masing-masing kata-kata ini, saya jelaskan. Kira-kata ini sangat penting dalam melangkah memberi motivasi kepada Kades Tangguh World dan kompetitif, mengukur ya, di rumah nanti Kades Tangguh World dan kompetitif, sesuai dengan kategori yang kita berlombakan. Kita harapkan di bagian dari kategori dari kategori dari Kades Tangguh World dan kompetitif, diketahui para Dewan Curi Piala Bupati Batanghari Kades Tangguh World tahun 2024 terdiri atas akademisi dan tenaga ahli kementerian desa.